Yosua pasal 10 ayat 1 sampai 43 Pertempuran dekat Gibeon Yosua merebut bagian selatan Kanaan Setelah terdengar oleh Adonisedek Raja Yerusalem Bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya Seperti yang dilakukannya terhadap Jericho dan terhadap Rajanya Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap Rajanya Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel Dan diam di tengah-tengah mereka Maka sangat takutlah orang Sebab Gibeon itu kota yang besar Seperti salah satu kota kerajaan Bahkan lebih besar dari Ai Dan semua orangnya adalah pahlawan Sebab itu Adonisedek Raja Yerusalem Menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron Kepada Piream Raja Yarmut Kepada Yafiah Raja Lakis Dan kepada Debir Raja Eglon Mengatakan Datanglah kepada aku dan bantulah aku Supaya kita menggempur Gibeon Karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju Raja Yerusalem Raja Hebron Raja Yarmut Raja Lakis Dan Raja Eglon Mereka beserta seluruh tentara mereka Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua Ketempat perkemaan di Gilgal Mengatakan Jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini Datanglah dengan segera kepada kami Lepaskanlah kami dan bantulah kami Sebab semua raja orang Amori yang diam di pekunungan Telah bergabung melawan kami Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal Dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia Semuanya pahlawan yang gagah perkasa Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua Janganlah takut kepada mereka Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba Setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel Sehingga Yosua menimbulkan kekalan yang besar di antara mereka dekat Gibeon Mengejar mereka ke arah pendakian Beth Horon Dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makeda Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel Dan baru di lereng Beth Horon Maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit Sampai ke Azeka Sehingga mereka mati Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak dari yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel Ia berkata di hadapan orang Israel Matahari berhentilah di atas Gibeon Dan engkau bulan di atas lembah Ayalon Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak Sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur Matahari tidak bergerak di tengah langit Dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh Belum pernah ada hari seperti itu Baik dahulu maupun kemudian Bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya Pulang kembali ke tempat perkemaan di Gilgal Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda Kepada Yosua dikabarkan demikian Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda Lalu berkatalah Yosua Gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu Dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka Tetapi kamu Janganlah kamu berhenti Kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka Sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka Sampai mereka dihancurkan sama sekali Beberapa orang dari mereka dapat lolos Dan masuk ke kota-kota yang diperkuat Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua Ketempat perkemaan di Makeda Tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel Kemudian berkatalah Yosua Bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku Dilakukan oranglah demikian Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Eglon Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua Maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul Dan berkata kepada para panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia Marilah dekat, taruhlah kakimu ke atas tengkuk raja-raja ini Maka datanglah mereka dekat dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu Lalu berkatalah Yosua kepada mereka Janganlah takut dan janganlah tawar hati Kuatkan dan tegukanlah hatimu Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu Dan menggantung mereka pada lima tiang Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam Tetapi menjelang matahari terbenam atas perintah Yosua Mayat mereka diturunkan dari tiang-tiang itu Dan dilemparkan ke dalam gua tempat mereka bersembunyi Lalu mulut gua itu ditutupi orang dengan batu-batu besar Yang masih ada sampai sekarang Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang Juga rajanya Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos Dan raja Makeda diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Jericho Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Lipna Lalu memerangi Lipna Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel Beserta rajanya Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos Dan rajanya itu diperlakukannya seperti telah diperlakukannya raja Jericho Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lipna ke Lakis Lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Lipna Lalu Horam, Raja Gezer maju untuk membantu Lakis Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya Sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya Kota itu direbut mereka pada hari itu juga Dan dipukul dengan mata pedang Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu Tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron Lalu berperang melawannya Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang Juga rajanya dan segala kotanya Dan semua makhluk yang ada di dalamnya Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos Tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir Lalu berperang melawannya Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya Dan dipukul dengan mata pedang Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos Seperti yang dilakukannya terhadap Hebron Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya Sama seperti yang dilakukannya terhadap Lipna beserta rajanya Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu Pegunungan, tanah negeb, daerah bukit, dan lereng gunung Beserta semua raja mereka Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos Tetapi ditumpasnya semua yang bernafas Seperti yang diperintahkan Tuhan ala Israel Yosua menewaskan mereka dari Kades Barnea sampai Gaza Juga seluruh tanah Gosien sampai Gibeon Semua raja ini dan negeri mereka Telah dikalahkan Yosua sekaligus Sebab yang berperang untuk orang Israel Ialah Tuhan ala Israel Kemudian Yosua dengan seluruh Israel Pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!